Intro Hey, it's so good to be back kembali menyapa para pemirsa di rumah di Indonesia tentunya hanya dalam VOA Pop News, saya Vina Mubtadi pemirsa Washington DC punya stadion sepak bola baru yang membanggakan besar sekali megah dan ini namanya adalah Audi Field yang baru saja diresmikan tanggal 9 Juli lalu tempat ini juga sekaligus menjadi markas baru tim sepak bola DC United yang sekarang sedang berusaha untuk memperbaiki prestasinya nih salah satunya dengan menggandeng 5 pemain baru dan salah satu yang digandengnya adalah top scorer Inggris Wayne Rooney Hey, welcome to Washington DC, Wayne Rooney semoga betah ya disini ya dan pemirsa pengen tahu seperti apa sih isi dari stadion sepak bola yang baru ikuti tour behind the scene bersama Ian Umar Hey pemirsa hari ini banggaan seru banget karena saya akan mengajak pemirsa untuk tour ke stadion terbarunya klub sepak bola DC United dari Washington DC dan klub ini juga semangat-semangatnya karena baru saja merekrut striker Banten Timnas atau kampen dari Timnas Inggris dan juga strikernya dari Manchester United Wayne Rooney seru banget deh pokoknya kita lihat yuk stadion terbarunya mereka seperti apa stadionnya gede banget ya pemirsa pokoknya sekarang kita lihat ke dalam yuk ikut saya let's go inside wow pemirsa ini dia stadion terbarunya klub bola DC United Audifio keren kan? oke pemirsa sekarang saya sudah di dalam stadion dan di Audifio stadion terbarunya klub sepak bola DC United dan seperti janji saya tadi saya akan mengajak pemirsa untuk tour ini semua khusus tour buat cuma media-media aja jadi ini pertama kali dilakukan untuk tournya jadi kita bisa lihat langsung di dalamnya seperti apa kapasitasnya sekitar 20 ribu tempat duduk bisa di belakang ini luas sekali dan kita juga akan mencoba berbagai menu-menu yang akan disajikan oleh restoran-restoran yang juga jadi bagian dari stadion Audifiold ini yuk ikut saya yuk nyoba makanannya disini kita akan coba makanannya kita juga akan lihat seperti apa di dalamnya oke ikutin saya ya pemirsa memang kalau misalnya disini di stadion nonton bola kita gak cuma nonton bola aja tapi juga mau makan disini dan di stadion ini ada menu-menu khusus yang disajikan untuk para fans dan juga orang-orang yang berkunjung stadion ini ada restoran disini dan menu-menunya sangat internasional bisa dibayangkan dan menu-menunya macam-macam gak cuma burger gak cuma ada pizza tapi juga ada pilihan-pilihan internasional mungkin suatu hari nanti juga ada pilihan restoran Indonesia kali disini ya saya akan lihatin menu-menunya seperti apa disini terus ada yang namanya double smoke burger ada juga summer breeze dan juga ada chicken biscuit dan juga ada banyak pilihan pokoknya kalau bisa dilihat disini ada gambas ahilio ada home ghost ada juga yang namanya Maryland style cake dan yang pastinya katanya makannya seluruhnya ada pilihannya internasional tapi juga dari lokal diambil bahan-bahannya dari lokal wah seru banget ya saya akan nyobain satu-satu nih kita lihat juga nanti seperti apa makanannya saya cobain dulu ya kita akan cobain satu persatu makanan disini yang akan disajikan untuk para fans dan juga orang yang berkunjung ke stadion ini ada Maryland crab cake disini tuh saya cobain nih Maryland crab cake dan juga ada shrimp ataupun juga udang dan ini masakan khas untuk dari daerah latin amerika dan juga ada chicken biscuit disini ini dari ayam sandwich kayaknya aduh saya akan cobain pokoknya semuanya satu persatu disini dan pastinya juga harus nyobain ya namanya tacos disini ya saya cobain dan ada gambarnya juga audio film disini pizza and burger ya obviously oke kita cobain burgernya juga disini oke saya akan cobain di luar saya kasih tau rasanya seperti apa pemirsa spot disini keren banget kan karena saya langsung di depan lapangan seperti ini dan penonton-penonton juga ada di depan saya kita bisa lihat langsung pemain-pemain di depan saya ini nanti kalau ada pertandingan dan ditemani dengan makanan-makanan kecil aduh enak banget seperti saya janji tadi kita rasainnya makannya seperti apa oke saya akan rasain yang namanya udangnya dulu oke seperti apa hmm it's really good enak banget pemirsa dan masih ada burger mini nya aduh nyantai dulu ya sambil nonton untuk fans beratnya DC United dan juga fans sepak bola pasti juga kepengen dong untuk mendapatkan yang namanya kayak scarfnya atau misalnya kenangan-kenangan dari mereka pasti bisa dilih juga langsung di toko supernirnya mereka oke pemirsa sekarang saya pengen ajak pemirsa untuk tour melihat stadion terbarunya DC United ini kursi-kursi VIP kayaknya nih karena deket banget dengan lapangan dan kita juga akan melihat dalamnya stadion seperti apa oke ikutin yuk mereka ngerti baju disini dan juga briefing disini dan ruangannya bagus banget dan kayak ruangan VIP sebenarnya disini tapi bisa dilihat semua udah jadi udah siap dan akan ada pertandingan pertamanya minggu ini dan kita gak tau ya ini ruangan penting kayaknya ini ruangan pelatih utama hmm Ben Olsen ada di dalam gak ya titinya gede banget pemirsa segede gini dong setiap atlet untuk sebelum masuk ke lapangan mungkin perlu pemanasan nah ruangan seperti ini kayaknya gym kecil untuk pemanasan terus saya cobain sedikit ya oh tinggi banget pemirsa nah ketahuan ya pengen lihat tempat showernya seperti apa oke boleh deh lihat berhubung orangnya gak ada ini showernya disini locker room seperti ini dan gede banget luas pokoknya megah banget ini locker roomnya aja keren banget dan stadion ini dibangun sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya cepet juga sih dan kayaknya ini memuaskan untuk para fans nanti kursinya kayaknya enak nih buat didudukin buat pemain setelah tampil selama 45 menit mungkin halftime langsung duduk istirahat oh nyaman wow gimana pemirsa puaskan ikutan saya tour melihat stadion barunya DC United Audi Field dan saya ada di tengah-tengah lapangan pola untuk DC United oke untuk berikutnya saya akan ngajak pemirsa melihat game pertama dari DC United stadion Audi Field ini sekarang sudah memasuki tahap akhir pembangunan ya jadi nanti kalau udah selesai semua rencananya disitu juga akan ada tempat hunian akan ada tempat kafe-kafe restoran-restoran jadi bisa jadi tempat nongkrongnya warga Washington DC yang baru yang jelas tempat ini sekarang sudah digunakan untuk latihan dan bahkan pertandingan perdana sudah diadakan tanggal 14 Juli lalu pengen tahu seperti apa hasilnya kita punya liputannya di VOE Pop News terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih